Hai jumpa lagi di channel kami, Trick Talk. Semoga para subreker tidak benar-benar melupakan kami. Masih ingatkah dengan benda ini? Jaha ini adalah amplifier mini box bluetooth kecil yang sudah tertondisisi. Siapa sangka ternyata modul ini masih dapat digunakan sebagai bluetooth untuk amplifier yang lebih besar atau bisa disambungkan ke speaker aktif untuk yang belum ada bluetoothnya. Kliknya sederhana, hasilnya jernih, dan tidak sembar atau tidak cacat suaranya. Oke, simak baik-baik petunjuk yang kami ilustrasikan. Pastikan simak triknya segmen persenmin agar tidak gagal paham. Oke, langkah pertama baterai kalian buang saja. Ganti dengan LQ1000uF 16V. Atau bisa saja kalian sambung power supply 3,7V. Selanjutnya kalian cari IC amplifier. Jika kalian tidak tahu mana yang IC amplifier dan IC bluetooth, maka dengan cara ketik kode angka di badan IC dan langsung ke pencarian Google. Karena itu ada dua IC untuk pemula banget pasti bingung. Setelah tahu IC amplifier, kalian jangan lupa cari data shadenya, pil atau kaki mana yang input dan outputnya. Jika sudah tahu kaki atau pin inputnya kalian amati jalurnya, jambung di komponen apa saja. Kena itu biasa tersambung di komponen kapasitor dan resistor selanjutnya tersambung ke output kaki bluetooth. Awas, jangan sampai salah menentukan out dan input. Yang saya kerit atau kupas ini adalah jalur output dari IC bluetooth. Yang menuju ke input amplifier, perlu diketahui kode pada IC amplifier yang digunakan itu banyak macamnya jadi saran kami. Langsung saja cari data shadenya di Google. Oke, selanjutnya ini sambung kabel secukupnya bosku. Selanjutnya siapkan jack LCE yang biasa digunakan untuk menghubungkan ke konektor speaker aktif. Ingat, kabelnya itu ada dua bagian kalian sambung di tengah, atau kabel positifnya, dan lebih aman dites dulu sebelum disambung. Jack itu bagian tengah ada besi yang menoncol, berarti itu positifnya. Dan yang besi melingkar itu groundnya, untuk lebih aman kalian bisa tambahkan resistor 1 kilo. Disambung di input amplifiernya. Jika ingin stereo bisa tambah 2 resistor 1 kilo, jika ingin disambung ke 10 amplifier, bisa menggunakan 10 resistor 1 kilo. Dengan cara masing-masing input power amplifier diberi tahanan resistor 1 kilo. Istilahnya itu digunakan di banyak power amplifier seperti gambar ini. Kabel, yang satunya dari Jack R-Cart. Sambung ke power supply negatif, atau groundnya. Perhatikan cara dan triknya seperti ini. Nah ini menggunakan power supply dari charger HP, yang dipasang ke bagian konektor charger pada modul ini. Istilahnya sama saja ketika mengisi baterai. Elko hanya sebagai pengganti baterai agar bisa on, saat dipasang charger HP. Karena modul ini membutuhkan tegangan 3V saja. Sedangkan charger itu 5V. Maka bisa kita akali dengan manipulasi ganti baterai dengan Elko. Gimana bosku pahamkan? Semoga saja paham ya. Pokoknya saran kami sambung di output bluetooth, jangan di output amplifier. Jika kalian sambung di speaker langsung. Biasanya suaranya sembar, dan masih banyak problem lainnya. Oke jangan lupakan kami, minimal dibantuli ke dengsi. Peran maksimal kalian bisa mengirimi kami bintang, untuk perawatan biaya operasional, karena sebentar lagi kucingku mau lahiran. Oke kita cek sound, tinggal pasangkan jatuh ke input speaker aktif, atau peluang kita. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Bluetooth Kinsode. Bluetooth connected. Bluetooth connected. pengikatnya baterai dengan perangkat. computer peacebre whenever twoji berjalan di film di film, USBанный Door services Ambilan IkbalPad Never 1945 kita buat nurses kita akan mengekandang di Schol Pad Kita akan mengekandang di ketika kita akan mengekandang di哪泥 ll0000 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton